Kalau ada makam di Powongso bin Yahya berarti itu makam palsu Ini sesuatu yang penting dan saat ini tengah genting karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk anda semua Salam persaudaraan dari kami Arah 9 Channel Saudara-saudaraku sekalian Kami akan menindaklanjuti dari tayangan kami sebelumnya yakni tentang Alamat Makam Radian Mas Ali di Powongso Terah atau cucu dari Pangiran Diponogoro Yang pada saat itu kami minta informasi kepada anda karena ketika kami mencari alamat dari Radian Mas Ali di Powongso ini di Google sesuai dengan yang tertera dalam Makam Mbah Ilyas yang di sana dibabutkan kemudian di bawahnya tertera nama Makam Mersi gitu ya Mersi atau Mirsi dan ketika saya menggoogling untuk mencari alamat tersebut yang muncul adalah alamat di Pekalongan Pekalongan, mohon maaf kemarin saya sebut Agiluri sebut menjadi Semarang pada bagian awal ya jadi yang benar itu adalah Pekalongan tepatnya di daerah Sugihwaras Pekalongan Jawa Tengah begitu tertulis dalam salah satu website yang dilengkapi pula dengan Google Map-nya untuk mengingat kembali kita perhatikan kembali Google Map tersebut Makam Habib Ali di Powongso bin Yahya Dari sini kemudian saya mencoba masih mencari secara digital yakni dari kanal Youtube barangkali ada di kanal Youtube karena sebelumnya saya mencari di situs-situs berita online tidak menemukan belum menemukan ya maka kemudian saya coba cari di Youtube nah di Youtube saya temukan dari kanal Ahmad Saifuddin beliau ini nampaknya berziarah ke makam Raja Enmas Ali di Powongso tetapi beliau tidak menyebut kata Habib sementara di website tadi itu menyebut atau tertulis nama Habib Ali di Powongso bin Yahya alamanya Sugiwaras Pekalongan Timur keuntungan Pekalongan Jawa Tengah dan di dalam video atau konten Ahmad Ali Saifuddin itu juga menyebutkan alamat yang sama hanya saja beliau tidak menyebut kata Habib dan gelarnya beliau hanya menjelaskan alamat makam berikut juga sebagai cucu dari Pangeran Diponegoro maka pada saat itu saya sempat berpikiran jangan-jangan ini ada kesamaan dengan yang terjadi pada makam Ki Ageng Karanglo yang dibalawikan dalam salah satu website walaupun tidak sama persis tapi ada kemiripan kalau ini alamatnya diberi dengan nama lengkap Habib Ali Dipuangso bin Yahya kalau di Ki Ageng Karanglo itu pada salah satu komentar yang menyebutkan bahwa Ki Ageng Karanglo itu adalah bagian dari Ba'alawi kurang lebih seperti itu tapi saya belum memastikan maka itu kami mencari informasi dan diantaranya kepada keluarga besar Mataram Islam dan alap-alap Mataram serta beberapa sahabat yang rumahnya berada di sekitaran Pekalongan Banyumas dan sekitarnya Alhamdulillah kemudian persoalan itu terjawab dugaan kami dimungkinkan adanya penyelewengan barangkali dalam tanda petik terkait dengan nama dan alamat serta keberadaan makamnya kemungkinan besar memang demikian adanya yakni adanya penyelewengan karena faktanya kawan-kawan dari alap-alap Mataram beserta yang lainnya berhasil mendatangi sebuah tempat yang dinyatakan bahwa tempat itulah makam dari Raden Mas Ali Tipe Wongso sebagai cucu dari Pangiran Tipe Nugoro sebelumnya kami juga mendapatkan informasi di kolom komentar yakni dari Ed Muhammad Jafar 2609 admin yang terhormat info Ahmad Sifuddin itu versi Habib Lutfi Ahmad Sifuddin disini adalah kanal Youtube yang kami putar itu ya tapi itu salah yang benar makam Mbah Ali Tipe Wongso itu di Kedung Paruk Desa Leduk Kecamatan Kembaran Banyumas biar mudah jenengan datang saja ke Ponpes Salafiyah Aljamil Mersi jadi kata Mersinya ada kesamaan dengan yang ada di makam Mbah Ilyas Beliau masih Mbah Buyut kami dari tempat kami jaraknya sekitar 500 meter ke makam Mbah Ali Tipe Wongso Matur Mwun jadi ternyata yang memberi komentar ini sesuai dengan keterangan disini masih trah atau cucu anak cucu dari Raden Mas Ali Tipe Wongso bersamaan dengan ini Alhamdulillah sahabat-sahabat dari alap-alap Mataram yang diikuti pula oleh Mbah Yai Mufid Sa'udullah Yai Sepuh dari Kelaten yang belakangan ini cukup viral dengan pernyataannya yang pegas dan meledak-ledak gitu sampailah mereka di alamat seperti yang disampaikan oleh sahabat komentator ini dan disana mereka kemudian memberikan penjelasan tentang makam dari Raden Mas Ali Tipe Wongso Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saat ini kita ada di makam Eyang Ali Tipe Wongso Bin Dipo Ningrat Bin Dipo Negoro yang berada di RW 6 Desa Leduk Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah Eyang Ali Tipe Wongso ini adalah putra dari Tipe Ningrat Dipo Ningrat adalah putra dari Pangeran Dipo Negoro Eyang Ali Tipe Wongso ini mempunyai putra yang salah satunya adalah Mbah Ilyas Sokaraja yang makamnya ada di Sokaraja Mbah Ilyas punya putra yaitu salah satunya adalah Mbah Abdul Malik jadi Mbah Abdul Malik bin Ilyas bin Ali Dipo Wongso ini makamnya Mbah Ali Dipo Wongso bersama Ibu Nyai Ali Dipo Wongso yang berada di Kedung Paruk Gerumbul Kedung Paruk RW 6 Desa Leduk Kecamatan Kembaran Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Salatan Takunulana Walallahi Babam Masjudah Wa'an A'da'ihi Hijabam Masjudah Para pemeriksa semuanya khususnya seluruh warga NKRI Negara Pesatuan Republik Indonesia Disinilah Makam Asli Mbah Ali Dipo Wongso Yang berada Dibanyumat Kalau ada Makam Dipo Wongso Bin Yahya Berarti itu Makam palsu Silahkan Dibongkar Itu kosong Itulah Dari saya Mufid Sa'adullah Bin Ridwan Bin Mu'min Bin Ahmad Omar Bin Ismangil Bin Rifai Bin Raden Bagusasongko Raden Mas Syahid Sambernyowo Karena saya itu Alap-alap Mataram Meluruskan sejarah Dan kalau ada Makam Selan ini Yang ada di Pekalongan Adalah Makam palsu Silahkan Dibongkar Mubahalah Dengan Mufid Sa'adullah Itu Tanah kosong Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Sahabatku sekalian Menilik dari apa yang dilakukan oleh kawan-kawan dari alap-alap Mataram Dengan investigasi melakukan wawancara Dan yang lainnya Menyatakan bahwa memang disitulah Makam Raden Mas Ali Dibongso Lengkap dengan makam istrinya Dan disana juga ada keluarga besar atau turunan beliau Ini bukan sekedar main-main cari heboh-hebohan Ini sangat memprihatinkan Berapa banyak makam Yang diduga palsu atau dipalsukan itu Terkait dengan makam Mbak Dibongso ini Jelas-jelas makamnya disana Keluarganya ada disana Kok ada lagi di tengah gang Masuk gang itu Ini kerjaan siapa? Tentu Bukan mewenang saya untuk memastikan Ini Alangkah baiknya apabila dari Aparat yang berwenang Artinya dari RTRW Yang memiliki lingkungan Untuk menyelidiki siapa pelakunya Atau juga Dari Terah Pangiran Dipondogoro sendiri Lebih khusus Terah dari Raden Mas Ali Dibongso Untuk Melakukan Investigasi dan mengetahui siapa pelakunya Ketika diketahui siapa pelakunya yang pasti Maka dari sini kita memberikan catatan Kepada orang tersebut Demikian Mudah-mudahan langkah-langkah Untuk melunuskan Dari segala bentuk pengaguran sejarah Termasuk dari pemalsuan makam-makam Bisa berjalan dengan baik Bisa menjadi penyadaran bagi kita Dan bukan untuk olok-olokan satu sama lain Ini sesuatu yang penting Dan saat ini tengah genting Karena Tidak sedikit makam-makam tokoh Yang telah dirubah namanya Dipalsukan Bahkan ada yang sampai Dibuat buku Ada juga yang dibuat Tesis ilmiah untuk Pasta sarjana Dengan melakukan Wawancara sepihar Ini betul-betul darurat Sahabat Tidak main-main Mohon maaf Jika ada kekeliruan Salam hormat Untuk semuanya Mudah-mudahan kita Semua tetap satu hati Siapapun pelakunya Mudah-mudahan cepat Tersadarkan Dan kita kembali Berangkulan tangan Jaga persatuan Dan kesatuan Negara kita Jaga pula Kemurnian sejarah Bangsa kita Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa